Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore, selamat siang. Dengan sengaja dan tanpa hak, mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki sewatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik atas nama tersangka F alias FP MA dan TFA Jadi mendasari dari laporan polisi atas nama pelapor Berdi Hermawan Terima kasih Yang sosong dua kosong sosok IB dengan CKP Ibrahim Haji Kecamatan Kiara Dondong, Kota Bandung, dimana para tersangka dengan memberikan kematan batuan tembakok di dalam kardus Kemudian diisi batu tanpa diberikan kepada para pelapor ini Kemudian konten ini dimuat di dalam channel youtube Kemudian diisi batu tanpa di dalam kardus tanpa di dalam penangkapan akan ditangkapkan oleh DPRK. Terima kasih rekan-rekan. Kita ketahui sebelumnya sudah ada satu tersangka yang sudah ditangkap oleh Polistabes Bandung. Kemudian dari itu kita melakukan pengembangan dan berkoordinasi dengan Polda untuk melakukan penangkapan selanjutnya. Kerjasama dengan Polda di Polistabes sehingga semalam tadi pagi kita bisa menangkap 20 aku. Dan sekarang sedang diperlisai dan diproses untuk proses pengurusannya. Adapun kejadian pertama setelah melakukan kegiatan itu mereka melakukan dengan pada malam hari dengan memberikan seolah-olah makanan atau bantuan dari mereka tapi ternyata di dalamnya ternyata diisi oleh batu dan sampah. Mereka melaporkan kegiatan ini di Polistabes Bandung. Sehingga dari hal itu kita melakukan penyelidikan dan berproses kemudian dengan mereka berlari kemana dan akhirnya kita melakukan padelasi dengan Polda Jawa Barat untuk melakukan rekat tersebut. Ternyata yang bisa kami sampai nanti. Satu orang tuanya sekarang saat ini kita masih pendalaman dalam pemeriksaan dengan penyidik apakah orang tua itu sebenarnya terlibat memang ingin mengembalikan atau ingin menyembunyikan dari anak-anak tersebut kita masih mendalami. Tapi perkembangan akan kita informasikan. Untuk motifnya sendiri apa nih? Untuk melakukan aksi prank itu? Motifnya sendiri itu mengupload atau menjembatkan nama baik pelapor dan mendapatkan keuntungan dari follower dari YouTube itu sendiri. Oke. Motifnya. Tapi yang jelas dari mereka sendiri adalah iseng kan. Iseng dari ketiga orang pelaku tersebut mereka berbincang-bincang bagaimana biar bisa menaikkan follower dan menaikkan di YouTube. Pertama kali yang dilakukan ide itu sendiri dilakukan oleh A. Ini siap A. di masalah PSBB ini apa sih mas caranya? Cara dari PSBB ini mereka dari keluar kota seperti apa? Kan ini lagi PSBB kenapa bisa keluar kota? Cara dari keluar kota seperti apa? Oh ini PSBB itu kan yang terbedak adalah pertama dilarang modik mereka bukan mau modik bisa aja di tetapnya jadi tidak dikaitkan dengan PSBB ini juga dari keperangan awalnya dan kalau mereka bisa sampai ke sekarang Mbak Bintang itu seperti apa? Kronologi pelariannya seperti apa? Ya mereka memang pertama merubah dirinya dengan yang tadi rambut yang merah dicet kemudian rambutnya dipotong untuk berubah dan untuk bersembunyi intinya mereka mereka sendiri tidak ada inisiatif atau kooperatif terhadap kasus yang dia buat sendiri tidak terbukti mereka melarikan diri kemudian muka dirubah semua rambut dicet semua dan saatnya pun ada katanya informasi orang tua yang akan mengantar itu masih dalam pemeriksaan karena kenyataannya secara nyata mereka tidak kooperatif jadi pencukuran rambut sama komis itu untuk mengelabui yang jelas seperti itu jadi gini ya penyambung dari Pak Amor Estabes jadi yang bersangkutan ini SP ini dia sempat kurang lebih 3 hari di Kalembang di daerah Oki kita tunggu kita tunggu kita tentunya sudah mau kerjasama dengan kores Oki tadinya tapi kita sudah mengamankan untuk orang tuanya duduk kita mengenai orang tuanya kita interview ada petah satu titik di Oki akhirnya orang tuanya kita kita secara singkat kita lepas ternyata orang tuanya kita ikutin dia ternyata ke arah merah berarti ada komunikasi antara orang tua dengan FP dugaan kita saat itu ternyata benar kita tunggu pada saat dia sampai merah kemudian ke arah sini di 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 bala raja tim kami dengan tim flores labas alhamdulillah telah menangkap bersangka itu untuk pasar yang dikenakan berapa ada ada satu mobil kalau j itu apa itu di sini sampai sekali masih di dalam sama tim forest habis di dalam dia posisi gimana supir 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 untuk ketiga orang ini sudah menjadi tersangka atau bagaimana untuk pasal yang dikenakan pasalnya pasal 36 undang-undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang mana di paling lama 12 tahun atau denda paling banyak 12 miliar tersangka izin maju perdi perdi di sini dong bun, bun nah kalau misalnya kamu melakukan tinggalkan itu apa sih apa karena istang aja atau gimana kalau mulai buat konten hanya untuk liburan aja gak ada bermasuk selain selain itu siapa yang menjutkan ini? siapa yang menjutkan ini? ide buat prank sampah ini siapa? kita bertiga gak ada salah satu berarti? karena menurut saya di bulan kemarin ini waria gak boleh jadi saya ngelakuinnya kayak gitu biar gak ada waria terus bersuci iya kata diperiksa kamu mau naked follower gak itu hoap semua saya semenjak tanggal 3 Mei itu saya udah gak megang sosial media sama sekali berarti yang 30 ribu followers baru mau menyerahin itu bukan kamu? yang minta maaf tapi bohong gimana? yang ngomong minta maaf bohong itu itu tahun kemarin itu kasus apa? kasus sama salah satu selebgram juga dan itu untuk video itu semua ada yang benar terus kenapa sembunyi? kenapa kabur? kenapa kabur? kenapa rambutnya dirubah sih? rambutnya dirubah? kamu nyesel gak sih? nyesel gak Fer? nyesel sekali rambutnya kenapa di rumah Fer? kenapa rambutnya diubah? biar gak kelacak kumisnya kenapa dipotong? ee yang telah saya prank jangan ngasih sembako isi sampah saya sangat nyesal atas kelakuan saya ya semoga saya dimaafkan selamat menikmati selamat menikmati terima kasih